Intro Persib Bandung harus puas bermain imbang menghadapi persikapu di Laga Ucicoba Skor kacamata 0-0 mengakhiri pertandingan yang tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 5 September 2020 sore Selanjutnya pelatih Persib, Robert Albert menyebutkan Jika Laga berjalan dengan cukup agresif Robert mengaku cukup senang karena adanya suasana dalam tim Mang Bandung kembali kompetitif Walaupun pada akhirnya hanya bisa bermain imbang, Robert menyebutkan Jika Laga ini berjalan bagus Robert juga mengatakan Jika persikapu bermain cukup bagus pada pertandingan ini Pertandingan berjalan bagus karena akhirnya kita bisa mendapatkan uji tanding yang suasananya lebih kompetitif pada hari ini Itu yang saat ini kita butuhkan Persikapu bermain bagus, para pemain asing mereka menampilkan sepak bola menyerang yang baik Kata Robert Walaupun cukup senang, Robert menjelaskan masih banyak aspek di timnya yang perlu diperbaiki Beberapa aspek yang perlu diperbaiki adalah hal transisi menyerang dan bertahan Serta antisipasi situasi set piece Banyak yang harus diperbaiki Sebetulnya bagus karena kita bisa bertanding 90 menit Tapi kita harus bermain lebih cepat dalam transisi bertahan dan menyerang Kita harus lebih agresif dalam mencari bola dan kita perlu lebih baik dalam bertahan dalam situasi set piece Ungkap Robert Pelatih persik Bandung Robert merasa gusar setelah mendengar kabar Stadion Keloda Bandung Lautan Api Yang dijadikan tempat latihan tim juga digunakan pihak lain Kami sudah diberikan hak eksklusif Tapi saya diberitahu ada orang lain juga menggunakan stadion ini Cetus Robert Itu sangat berlawanan dengan peraturan dan kesepakatan Saya akan membawa ini kepada manajemen karena ini memalukan Membuat saya sangat marah dan kecewa Orang menyalahi regulasi dan kesepakatan yang mereka buat Robert Albert menambahkan Persep sebetulnya ingin menggunakan lapangan lain untuk digunakan sebagai tempat latihan Ia mengkhawatirkan kualitas rumput akan menjadi rusak bila dipakai terus menerus Jika kami berlatih di GBLA pun kami tahu cara memeliharanya Kami tahu area untuk berlatih Dan tidak memakai area yang digunakan berlebihan di beberapa titik Jika ada orang lain yang diizinkan menggunakan stadion Itu tidak bagus Mereka hanya akan merusak lapangan Tutup latihan asal Belanda ini Terima kasih telah menonton